Masuk ke session selanjutnya, ini session Tanya Jawa nih Kami memberikan kesempatan hanya dua penanyaan Tadi dari Bawaslu sudah banyak mengurai terkait beberapa data Dan Mas Dizar dari Kaya juga memaparkan beberapa data Mungkin dari teman-teman disini ada yang ingin menanyakan lebih detail Atau teman-teman disini menemukan temuan-temuan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Satria Nanti bisa langsung disampaikan ke kedua pemateri Saya persilakan Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber yang telah mengaparkan materi terkait yang dibahas pada hari ini Ada pun mungkin politik kotor itu banyak konteksnya Tapi disini yang paling marah bagi saya itu politik uang Jadi disini saya ingin bertanya kekaitan itu Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Di pasal 187 poin A sampai D itu mengatur tentang hal itu Nah tapi disini dari Bapak Totor Haryono tadi menjelaskan terkait adanya pencegahan, penindakan atau dalam hal lain itu ada larangan-larangan itu Namun disini saya ingin mengetahui bahwasannya dalam penjagaan dari bawah selu ini seperti apa konteksnya Sistematiknya itu seperti apa Sehingga ini kan undang-undangnya sudah ada di 2016 yang lalu Tapi sampai sekarang bukannya makin kurang makin banyak gitu Makin banyak yang kita temukan Ini hanya masih dalam politik uang Di berkaitan hal-hal yang lain Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua itu terkait di masih dalam pasal yang sama juga Ini untuk yang dari Bapak Dizar Ini kan dalam undang-undang ini Ini hanya memuat dua hal Gak tindak pidana Kalau enggak administrasi Nah dari poin A sampai D Semuanya itu terkait hal itu Jadi disini saya ingin mengetahui terkait pemutusan di pengadilan Ini pertimbangannya itu apa hal yang terkait hal ini Apa hal yang terkait pasal ini gitu Soalnya setelah diputuskan Mungkin orang itu kembali melakukan hal yang sama Jadi mohon penjelasan dari kedua narasumber Terima kasih saya sampaikan Bilaikisandirhaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan penanyakan dua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari mudah memulai yang bangkalan Saya mewakili partisipatif masyarakat Tadi tagline tadi merupakan Dari partisipasi masyarakat Bahusannya banyak sekali kita temui Sebenarnya saya sendiri Saya yakin saya panas lah Sekaligus Atas kekuatan yang saya sering tanyakan sendiri Banyak sekali Masukan dari masyarakat sekarang Tentang penegakan hukum Yang kayaknya tidak tertegakkan Artinya Penegak hukum sendiri Itu sekarang sudah kelihatan Ketidak netralannya Sedangkan Bawaslu Wampun Panwas itu Tidak bisa Apa ya Menegakkan bagaimana caranya Karena Penegak hukum sendiri Itu seakan-akan Di atasnya Kalau di masyarakat Di desa Maka itu Dari masyarakat begitu banyak Mas Gimana ini Penegakan hukumnya Kok sampai Penegak hukum sendiri Tidak netral Bagaimana Demokrasi kita bisa mencapai Jujur dan adil Mungkin itu saja sikap Keluar dari masyarakat Terima kasih Terima kasih Bawaslu Jatim Mungkin belum bisa meneropong Sampai ke Bangkalan Kecamatan mana Oh soja Ini belum bisa meneropong Sampai ke Kecamatan Jenengan Sehingga Banyak masukan-masukan Dari masyarakat Terkait penindakan Dan lain-lain Mungkin bisa Ditanggapi Dari Kedua Pemateri Yang mesti silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertama Luar biasa Saya suka itu Politik uang itu Memang Patologi Seagut Maka Gerakannya Bukan lagi Reformasi Tapi memang Revolusi Jadi Kalau kawan-kawan Mahasiswa mau Revolusi Itu ya sudah sekarang Saatnya Kalau mau turun ke jalan Buktikan itu Nanti di 17 April Gak usah turun ke jalan Sudah turun ke TPS saja Di masa tenang 14, 15, 16 Sudah turun saja ke TPS Karena disitulah Masarawan Untuk politik uang Pencegahannya Apa yang kita lakukan Kita ini Ada patroli pengawasan Jadi tidak ada Penyelenggara Mas Nian Dan Pemuda Muhammad Dan Pawas Tidak boleh tidur Di masa tenang itu Tidak boleh tidur On call Kayak Piket Ada per 8 jam Jadi piket Per 8 jam Untuk apa? Melawan Politik uang Karena saya katakan Ini revolusi Sementara Ada di jalan raya Ada di jalan raya Mau kepasan Terlambat Macem-macem Susah Ada pengawas pemilu kok Kalau pengawas pemilu Tidak Tidak konser Pecat Tidak bisa tidak Tidak bisa tidak itu Daripada penyelenggara Di jalanan Undang-undang 10 Dengan tujuan Yang beda Kalau dulu pemberi TPS-TPS Di ruang-ruang terdekat Panjendengan Untuk melapor Karena selama ini Kejadiannya Kenapa tidak Masuk ke pengadilan Mas Deja Karena Masih laporan Katanya 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 Siapa yang memberi uang Pak Suto Buktinya apa Katanya Mana uangnya Katanya Yang lapor Itu katanya Sudah dipanggil Di bawah seluruh Kita datangi Tunti bukti Mana buktinya Kulo terose Kulo terose Kulo katanya Katanya Nah ini peranya Pemuda Muhammadiyah Karena begitu Kita itu lahir Di republik ini Pasti manusianya Pancasila Kalau dia Pancasila Pasti Dia berketuhanan Kalau dia Berketuhanan Pasti Dia percaya Pada sesuatu Yang tidak tampak Tuhan yang tidak tampak Surga tidak tampak Meraka tidak tampak Dosa tidak tampak Pahala yang tidak tampak Sepanjang Dia masih takut Pada yang tampak Maka Dia bukan bertuhan Tapi bertuhan Pada materialisme Dia yakin Dan percaya Pada yang nampak Apa itu Materialisme Kalau panjendengan Melawan materialisme Buktinya sama Katanya Takut Sungkan sama Pak dosen Sungkan sama Pak rektur Oh rektur ini manusia Aku disungkani Pak dosen ini manusia Ngapain disungkani Sungkan lah Pada yang membuat manusia Kalau sampai berpancasila Berketuhanan Ini yang kita tanam Pada panwas kita Kenapa Kok tidak bisa Ditegakkan Loh masyarakatnya Katanya Pancasila berketuhanan Ternyata Berisafatnya Masih materialisme Yang tugasnya Pemuda Muhammad Dia dan Universitas Muhammad Dia untuk Membunyikan Tuhan Bukti Selalu kita itu Sampaikan bahwa Panwas penyelenggaraan TPS itu Derajatnya Harkat dan Matabatnya Sama dengan Wak polisi Sama dengan Wak tentara Kalau tentara Melaksanakan tugas Bertindak dan atas Nama undang-undang TNI Polisi Bertindak dan atas Nama undang-undang Kepolisian Pengawas TPS Sampai bahwa Suleri Bertindak Dan bertugas Atas nama undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sama levelnya Kalau panwas Levelnya sama dengan Wak camat Sama dengan Wak koramil Sama dengan Wak Kapolsek Gagak Kalau ada pelanggaran Karena urusan pemilu Ini jalan ku Ini yang bangku re Urusan maling Lapor pak polisi Urusan tawuran Lapor pak polisi Sama pak koramil Tapi kalau ada pelanggaran Pemilu Aku yang menunjukkan Kita tanamkan Program mensek rakyat Kalau urusan pemilu Laporannya jangan ke pak camat Dan pengawas pemilu Tingkat ke camat Itu akan malu Kalau ternyata ada Pertanyaan soal pemilu Tanyanya ke pak camat Sama pak polisi Tanyanya ke Pengawas pemilu Ini embong Jalan Ini yang harus Ditunggu nih Jadi kesimpulannya apa Kita sudah berubah Yang maksimal mungkin Ini revolusi Bagi kita Peninggara pemilu Soal nanti Tingkat pertaisu Udah itu urusan Penyelenggara yang lain Di negara-negara Komunis Itu pemilu itu 90% 98% Kan dipaksa Zaman orde baru Pemilunya juga 90% Apakah asas keadilannya? Bintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dari bawah silu Saya persilakan Oke Itu pertanyaan pertama Bahwa Ada pengulangan ya Pengulangan Praktik Manipolitik Ya saya kira Itu memang Tidak bisa Persoalan itu Tidak bisa Hanya didegati Dari Sisi penegakan hukum Saja Kalau misalkan Polit uang Dan sebagainya Tapi juga Harus ada Kedekatan Sosial Budaya Dan sebagainya Jadi Orang yang melakukan Tidak pidana Itu kan Kalau dia berulang Makanya resi bisis Jadi Tidak hanya berkat Tidak pidana Pemilu Tapi juga Hampir semua Tidak pidana Bahkan korupsi pun Banyak juga Yang kemudian Mengelakukan Pengulangan Pengulangan Makanya Kenapa kemudian Bahwa Ketika Hakim Misalkan Memutuskan Bahwa Yang bersambutan Pengulangan Tidak pidana Biasanya ada Pemberatan Jadi Karena dia Sudah melakukan Pidana Yang berulang Jadi ada Pemberatan Ada hukuman Pemberatan Jadi Ada hukuman Yang Apa Ada Alasan peringat Dan ada Alasan Pemberat Tapi kalau Dia sudah Berulang kali Melakukan Maka itu Ada Alasan Pemberat Saya kira Juga Itu tidak bisa Didekati Misalkan Dari sisi Pendekatan Hukum Jadi Ada sisi Pendekatan Dari Sosial Budaya Misalkan Bagaimana Kemudian Masyarakat Itu Juga Melihat Elit Atau Tokoh Masyarakatnya Misalkan Dalam Bertindak Dan Berlaku Jadi Bagaimana Kemudian Aparento Polisian Itu Melihat Atas Atasannya Misalkan Ketika Dia Berlaku Apakah Berintegritas Antara Yang Diucapkan Sama Dengan Apa Yang Lakukan Atau Sudah Baik Nah Saya Kira Ini Penting Ada Keterangan Di tingkat Elit Di tingkat Tokoh Di tingkat Kimpinan Untuk Kemudian Memberikan Keterangan Kepada Jajah Di bawah Nah Untuk Kemudian Bahwa Tadi Dikatakan Aparat Itu Tidak Netral Makanya Saya Sarankan Perlu Juga Ada Penelitian Terkait Aparatur Hukum Di Masa Masa Pemilu Seperti Ini Penting Misalkan Karena Memang Sebenarnya Kalau Kita Lihat Kalau Kain Itu Konsepnya Ke Hakim Misalkan Di Kepolisian Juga Ada Di Kejaksaan Ada Kejaksaan Ada Namanya Komisi Kejaksaan Di Kejaksaan Juga Ada Komisi Ada Kompol Kompol Komisi Kompol Nasional Tetapi Memang Dibandingkan Dengan Kain Memang Diuntungkan Karena Dia Amanah Dari Konstitusi Sedangkan Kompol Nas Komcat Kompol Kompol Nasional Itu Landasan Pembentukannya Agak Lemah Jadi Kalau Kompol Kompol Nas Itu Udah Kemudian Di Untuk TP Komjet Lebih Memperhatikan Ini Hanya Berdasarkan Preferes Jadi Ini Kemudian Juga Membuat Peran Dan Kinerja Komjet Kompol Nas Itu Tidak Begitu Nampak Padahal Sebenarnya Ketika Peran Komjet Kompol Nas Itu Bisa Dimaksimalkan Begitu Kemudian Juga Melihat Neutralitas Aparat Hukum Yang Ada Dari Negara Ini Sangat Menarik Sama Hanya Misalkan Kalau Yang Terbaru Ini Ada Komisi Aparat Dari Negara Dia Mengasih Neutralitas Para ASN Aparat Dari Negara Untuk Tetap Neutral Di Saya Kira Itu Jawapan Saya Mungkin Kita Bisa 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 Terima Terima Di 17 April Nanti Ada Diksi Lebaran Di TPS Terus Putikan TPS Dan Semoga Diksi Yang Ditawarkan Pak Bawas Tadi Juga Masuk Ada Diksi Mahasiswa Mengawal TPS Untuk Memerangi Politik Uang Mungkin Cukup Itu Saja Pemaparan Dari Kami Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Ada Suatu Kesalahan Dari Saya Secara Pribadi Atau Yang Di Depan Ini Datangnya Dari Diri Kita Apabila Ada Suatu Kebenaran Yang Dipaparkan Dari Pemateri Maupun Saya Selaku Moderator Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.